Pemirsa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi memfonis Bupati Nonaktif Tapanuli Tengah, Bonaran Situmoyang, 4 tahun dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Bonar terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akhil Mukhtar. Hakim Ketua Muhammad Muhlis menyatakan Bonaran terbukti memberikan uang sebesar 1,8 miliar rupiah kepada Akhil Mukhtar. Suap bertujuan mempengaruhi Akhil yang ikut dalam rapat pemusyawaratan Hakim Sengketa Pilkada Bupati Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi. Putusan Hakim ini lebih ringan dibanding tuntutan caksa, penuntut umum selama 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Atas putusan ini tentunya saudara punya hak, silahkan saudara berkonsultasi pada penyelesaian hukumnya.